Alleluia, Alleluia, Alleluia Dialah terang untuk menarangi para bangsa Dan kemuliaan bagi umatmu Israel Alleluia, Alleluia, Alleluia Tuhan serta-Mu Dan serta-Mu juga Inilah Anjir Yesus Kristus menurut Lukas Dimuliakanlah Tuhan Lukas bab 2 ayat 22 sampai dengan 40 Ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa Maria dan Yusuf membawa anak Yusuf ke Yerusalem Untuk menyerahkannya kepada Tuhan Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan Semua anak laki-laki suruh harus dikuduskan bagi Allah Juga mereka datang untuk mempersembahkan kurban Menurut apa yang dikirmankan dalam hukum Tuhan Yaitu sepasang burung tepukur Atau dua ekor anak burung merepati Waktu itu adalah di Yerusalem Seorang bernama Simeon Ia seorang yang benar dan salah hidupnya Yang menantikan penghiburan bagi Israel Roh kudus ada diatasnya Dan kepadanya telah dinyatakan oleh roh kudus Bahwa ia tidak akan mati sebelum melihat Mesias Yaitu dia yang diunggrafi Tuhan Atas dorongan roh kudus Simeon datang kebaik Allah Ketika anak Yusuf dibawa masuk oleh orang tuanya Untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat Simeon menyambut anak itu dan menantangnya Sambil memuji Allah katanya Sekarang Tuhan biarkanlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera Sesuai dengan firmanmu Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu Yang telah engkau sediakan dihadapan segala bangsa Yaitu terang yang menjadi pernyataan Bagi bangsa-bangsa lain Dan menjadi kemuliaan bagi umatmu Israel Yusuf dan Maria amat heran akan segala sesuatu yang dikatakan Tentang anak Yesus Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria ibu anak itu Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan Atau membangkitkan banyak orang di Israel Dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri Supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang Ada juga disitu seorang nabi perempuan anak Fanuel dari suku Asyar Namanya Hana Ia sudah sangat lanjut umurnya Sesudah menikah ia hidup 7 tahun bersama suaminya Dan sekarang ia sudah janda berumur 84 tahun Ia tidak pernah meninggalkan baik Allah Dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa Pada saat anak Yesus dipersembahkan di baik Allah Hana pun datang ke baik Allah dan bersyukur kepada Allah Serta berbicara anak Yesus kepada semua orang yang menantikan Kelepasan untuk Yerusalem Setelah menyelesaikan semua yang harus dilakukan Menurut hukum Tuhan Kembalilah Maria dan Yusuf Serta anak Yesus ke kota kedaih kediamannya Yaitu Nazaret di Galilea Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat Penuh hikmat Dan kasih karunia Allah ada padanya Demikianlah Injil Tuhan Terpujilah Kristus Bacaan Injil hari ini menarik Ini cukup panjang Yesus dipersembahkan di baik Allah Oleh Buddha Maria dan Santo Yosef Sebenarnya ini merupakan tradisi Karena ada di Israel Sebagai bangsa Yahudi Setiap anak sulung harus dipersembahkan di baik Allah Bahkan juga harus memberikan persembahan yang lain Yakni sepasang burung tepukur Atau dua ekor anak burung berpati Ini keluarga sederhana ya Keluarga tukang kayu dari Nazaret Mungkin kalau dia kaya raya Bisa mempersembahkannya yang lain Mungkin persembahan domba Mungkin persembahan yang lain lah Yang lebih besar tentu Tapi yang menarik adalah peristiwanya Peristiwanya kita berjumpa dengan tokoh Simeon Dan tokoh Hana Siapakah Simeon dan siapakah Hana Simeon ini orang kudus Yang hari-hari juga ada di baik Allah Sering sembahyang disitu Hana juga demikian Dia seorang perempuan tua Umur 84 tahun Sudah janda Dan hari-hari juga ada di baik Allah Sering sembahyang atau berdoa disitu Nah keduanya pada saat persembahan Bunda Maria dan Yosef mempersembahkan anak Yesus Keduanya ditundun oleh roh kudus datang ke baik Allah Dan saya membayangkan ya ada anak dipersembahkan, ada anak dipersembahkan Begitu sampai kepada Yesus Simeon datang menatang anak itu Lalu Simeon berkata sekarang Tuhan biarkanlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firmanmu Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu Yang telah engkau sediakan di hadapan segala bangsa Yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umatmu Israel Ini kan agak aneh gitu ya Kenapa anak yang lain tidak, kenapa anak Yesus ditatang lalu akhirnya ada kata-kata itu Ini kalau dalam ibadat-ibadat ini disebut Tidung Simeon Sekarang Tuhan berkenankanlah hambamu berpulang dalam damai sejahtera menurut sahabdamu Dan sebagainya dan sebagainya Para krater, para suster, para imam tentu tahu yang disebut Tidung Simeon ini Jadi kanak-kanak Yesus ini sudah dibuatkan secara luar biasa Sejak dipersembahkan dengan Allah oleh Simeon orang kudus itu Dikatakan Yusuf dan Maria amat heran segala sesuatu yang dikatakan tentang anak Yesus Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria ibu anak itu Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan dan membangkitkan banyak orang di Israel Dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri Supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang Ini bukan hanya menu buatkan tentang Yesus Yang akan menjadi pribadi yang luar biasa Menjadi Yusuf selamat Tetapi ceritanya itu akan menjadi pertentangan Kita tahu akhirnya Yesus harus dimasukkan ke dalam pengadilan Lalu via dolorosa jalan penderitaan Lalu akhirnya harus wafat di kayu salib Dan akhirnya harus bangkit dan menjadi penebus dosa Tapi Simeon juga menubuatkan tentang Maria atau Bunda Yesus Dikatakan dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri Itu artinya Maria dalam menambungi Yesus Juga akan mengalami yang namanya duka cita Dan kita tahu memang ada tujuh duka cita Maria Seorang ibu yang harus mendampingi bayi Yesus Sejak di dalam kandungan Sampai Yesus remaja Sampai Yesus dewasa Bukan hanya ketika Yesus itu luar biasa Punya dua belas rasul Punya tujuh puluh murid Punya ribuan pengembira Bisa menyembuhkan orang sakit Bahkan mengusir roh jahat Kalau kotbah bahkan ada lima ribu orang Pokoknya ibu mana sih yang gak senang Kalau anaknya mulai digadang-gadang menjadi raja Hosana-Hosana putra daun Pada saat ini palma Tapi ibu mana yang hatinya tidak Seperti ditusuk pedang bermata dua Ketika orang yang sama Teriak Hosana Tiba-tiba teriak Salibkan dia Dan Bunda Maria tetap ikut Bukan saat Yesus luar biasa Tapi saat Yesus juga berlumuran darah Jatuh bangun Seperti seorang kesakitan Seperti penyahat besar Dia ikut jalan salibnya itu Sampai wafat dikai salib Sampai begitu bangkanya sebelum Bapak Yesus berkata Inilah ibumu Inilah anakku Begitu bangga pada Bunda Maria Maka Bacaan ini menjadi menarik Lalu Sekarang berjumpa dengan tokoh Hana Dikatakan Hana itu sudah tua Dia adalah nabi perempuan Anak Wanuel dari suku Asia Umurnya 84 tahun Tidak pernah meninggalkan baik Allah Luar biasa kan ya Berarti sehari-harinya disitu Siang malam beribadah Dengan berpuasa dan berdoa Aduh saya bayangkan dia Orang yang sangat kudus Dan orang yang Apa ya Membuat dirinya itu Terus menerus Bersahaja Dan mau Berpuasa Berdoa Ada disitu Pokoknya Sangat dekat dengan Tuhan Pada saat kanak Yesus Dibersembahkan di baik Allah Hana pun datang ke baik Allah Dan bersyukur kepada Allah Serta berbicara tentang anak Yesus Kepada semua orang yang menantikan Kelepasan untuk Jerusalem Kita tahu Kalau orang-orang Israel yang di pembuangan itu Menantikan kelepasan dari perbudakan Mesir Lalu tokohnya adalah Musa dan Yesus Di sini Orang-orang Israel itu Ya Ada juga dalam suasana Yang sama Ya ini dia ingin menantikan kelepasan Untuk Jerusalem Dengan kehadiran Yesus Inilah orangnya Yang akan menjadi penembus Walaupun kita tahu ya Kehadiran Yesus Mesias Di Jerusalem Bapak bangkit ya Di sekitar sana Tapi gak dipercaya Sama sebagian besar Para imam Halitah Orang Farisi Sampai hari ini Mereka masih Meratap di tembok Tembok keratapan Dan berdoa Kenapa Di Jerusalem baru akan Terbangun Dan Mesias akan datang Dan itu dia yang akan terkaya Bahwa Mesias itu adalah Yesus Bahkan Dikatakan dia Menghujat Allah Dan harus disalib Dan Tim Bunuh Dan akhirnya Bapak disalib Yang ingin saya sampaikan adalah Nubuat Simeon dan Hana Orang budus Yang dekat dengan Allah Yang sehari-hari Ada di bayat Allah Adalah Nubuat Untuk Bunda Maria juga Dan Nubuatnya adalah Yesus Yang akan menjadi Penebus dunia Sebab dikatakan Keselamatan Yang datang Daripadanya Telah terlihat Jadi begitu lihat Anak-anak Yesus Keselamatan telah terlihat Nah sekarang pesannya Bunda Maria sebenarnya Tahu loh Tapi Yesus ini Anak-anak Karena dia mengandung Daya Tuhan Kudus Tapi dia tetap Rendah hati Mengikuti tradisi Sebagai orang Yahudi Mempersembahkan Anak sulung Yang Yesus Di bayat Allah Berarti Kita boleh belajar Kerekaan hati Dari Bunda Maria Dan juga Sabri Yusuf Tahu Tapi tetap Ikut tradisi Menyamakan dirinya Dengan yang lain Yang kedua Mempersembahkan Yesus Anak Berarti juga Mempersembahkan Itu dengan Kemurahan hati Silahkan Ini Kau pakai Anakku ini Menjadi alatmu Silahkan Dibutuhkan Memperasal dari Tuhan Dipersembahkan lagi Kepada Tuhan Karena ada Orang tua yang Begitu kan ya Mempersembahkan Anaknya Untuk bisa menjadi Pengayang gereja Menjadi imamnya Menjadi susternya Menjadi pruder Dan lain sebagainya Tapi kan ada Anak yang Eh ada orang tua yang Berat banget ya Sampai Kalau minggu panggilan itu Tuhan Semoga banyak yang terpanggil Menjadi imam Suster Tapi jangan Anak saya Itu kan ya Itu berarti Tidak Murah hati Nah Ada dua poin Jadi Rendah hati Dan murah hati Yang harus kita Menarik Dan bagaimana Kalau Romo Menarik benang merah Di antara ketiga Bacaan suci hari ini Romo Ya Kita Diajak Di pesta Yesus Dipersembahkan Di baik Allah Untuk Berani Mempersembahkan Yang terbaik Yang berkenan Kepada Tuhan Yang menyenangkan Hati Tuhan Yang terbaik itu Juga berasal dari Tuhan Kok Kalau itu Uang dan rejeki Dari Tuhan Kalau itu talenta Juga dari Tuhan Bahkan kalau itu Kita punya Anak Anak itu Pinter Dan cakep Itu pun Anugerah dari Tuhan Bahkan diri kita Dengan segala talentanya Ini semua Bisa kita Persembahkan kepada Tuhan Intinya adalah Bermanfaat Bagi sesama Sesama itu Keluarga Tempat kerja Lingkungan gereja Lingkungan masyarakat Dan berkenan Kepada Tuhan Ketulusan hati kita Itu yang membuat Persembahan kita Berkenan Iya Dan kalau kita belajar Dari Bunda Maria Dan Santo Yosef Yang mempersembahkan Anak Yesus Ternyata Yesus sudah Dibuatkan Sejak awal Koleh Simeon Dan Anak Dan Dialah Curi selamat Tapi yang menarik Dari pihak Maria Dan Yosef Dia tahu Anak ini Istimewa Anak ini Adalah Anak Allah Tapi dia tetap Rendah hati Menjalankan tradisi Sebagaimana Umat Yahudi Lainnya Mempersembahkan Anak Dibait Allah Dan Berani Mempersembahkan Anak Hanya satu-satunya Ini merupakan Kemurahan hati Bunda Maria Dan Yosef Untuk Tuhan Jadi Rendah hati itu Menarik loh Daripada Tinggi hati Atas Omo Dan Murah hati itu Menarik loh Daripada Pelit Binti Kir Binti Terus yang akan Saya tanyakan Terus yang akan saya tanyakan Boleh ya Romo ya Di Ayat 25 Romo disini ada Waktu itu Adalah di Yerusalem Seorang bernama Simeon Ia seorang yang benar Dan saleh hidupnya Yang ingin saya tanyakan Adalah Apa definisi Kata Orang yang benar Dan saleh Itu Romo Ya benar Tentu Ini kan Rumusan penginjil Saleh juga Rumusan penginjil Tapi orang benar Itu adalah Orang Yang Semantiasa Melakukan Apa yang benar Menurut Kehendak Tuhan Bukan Kehendaknya Sendiri Saleh Tentu adalah Dia Sering Ada di Baik Allah Dan Ber Doa Artinya Dia dekat Dengan Tuhan Dalam Tingkah laku Yang baik Saya kira ini Semangat kita Sebagai pengikut Yesus pun juga Bisa meneladan Simeon dan Hana Tetap berkomunikasi Dengan Tuhan Dan mengikuti Apa yang menjadi Ajaran Tuhan Salah satunya Jadi kita Rendah hati Dan murah hati Itu Adalah ajaran Yang benar Dan saleh Saya jadi ingat Peristiwa Pembaptisan Tuhan Pada saat Yesus Dipersembahkan Waktu itu kan Yohanes Merwartakan Bertobatlah Berilah dirimu Dibaptis Kerajaan Allah Udah dekat Berarti Ajakan Baptisan itu Untuk pertobatan Yesus berdosa Atau tidak Tidak Tapi dia Mau ikut Baptisan Pertobatan Rendah hati Yesus Ikut antri Atau tidak Tidak Antri Dia antri Dalam baptisan Ada orang Dibaptis Ada orang Dibaptis Begitu Sampai Yesus Langit terbuka Roh kudus Turun Dalam rupa Burung Merpati Inilah putraku Yang kukasih Kepadanya Aku berkenan Orang rendah hati Sampai Tuhan Berkenan Ini sama Ada anak Dipersembahkan Dibaptis Ada anak Tapi begitu Sampai Yesus Simeon Menatang Yang lain Tidak ditatang Biarkan Ambamu Berpulang Aku udah Lihat Anak ini Ada Keselamatan Nah Gitu Maka Rendah hatilah Senantiasa Dan mau Antri Senantiasa Jadi menurut Aturan ya Romo Yang berlaku Walaupun Itu memang harus Rendah hati Yang seperti Romo Katakan tadi Bagaimana Dengan kehidupan Kita sekarang ini Sebagai Seorang Diluar dari Ini ya Romo Awam Bagaimana Kalau kita Meneladani Yesus Ataupun Ketika Yesus Dibaptis Itu Romo Ya Pertama Rendah hati Rendah hati Itu Anda Pauline punya Teman Dua Satu Sombong Satu Rendah hati Mana yang Lebih menarik Yang rendah hati Iya Orang sombong Itu Ngebelin banget Iya Sebab Sepintar-pintar Dia ada Lebih pintar Secakup-cakup Dia ada Lebih cakap Sekaya kayaknya Dia ada Lebih kaya Jadi orang sombong Itu sedang Melakukan Kebandaan Yang sia-sia Tapi orang Rendah hati Itu Menarik sekali Iya Para Pelayan Di gerija Mau Angkat Kursi Mau Antar Undangan Mau Melakukan Apapun Yang Dikoordinasi Oleh Pastor Atau Panitia Atau Seksi Padahal Di kantor Barangkali Dia tinggal Tidik-tidik Supaya Orang Yang melakukan Di situ Dia Rendah hati Jadi Sejujurnya Luar biasa Kalau kita Rendah hati Itu Dimanapun Kita berada Ini Aja Kita Bahagia Juga Buat Sendiri Orang Rendah hati Itu Pasti Menarik Dan Orang Sombong Itu Nyebeli Dan Murah hati Ini penting Karena Apapun Yang Tuhan Telah berikan Pada kita Itu Di titipi Uang Dan Kekaya Kekayanya Digunakan Dengan Baik Di titipi Talenta Dan Aneka Keterampilan Kepandaian Itu Dikunakan Yang Baik Dan Mau Berbagi Apa Yang Kelakuan Berikan Itu Kepada Yang Lain Betapa Indah Yang Berbagi Apalagi Berbagi Kepada Yang Kurang Beruntung Ini Kebetulan Kan Gerija Kusman Jakarta Sedang Mencanakan Tahun Keadilan Sosial Kita Diajak Untuk Membuat Celengan Celengan Itu Bukan Soal nominal Tapi Ketulusan Hati Ini Kupersembahkan Untuk Yesus Yang Menurut Matius 25 Yang Haus Yang Lapar Yang Sakit Yang Telanjang Yang Tunawisma Yang Pokoknya Yesus Yang Menderita Itu Itulah Yang Kita Ingin Persembahkan Apapun Yang Kamu Lakukan Untuk Saudaramu Yang Paling Hinda Ini Aku Melakukannya Untuk Aku Matius 25 Berarti Dengan Kita Mengamalkan Pajasila Dengan Belajar Berkeadilan Terutama Memperhatikan Yang Kurang Beruntung Kita Sedang Bermurah Hati Dan Murah Hati Jangan Pelit Pelit Jadi Orang Kita Harus Memposisikan Diri Berpikir Terbalik Gimana Kalau Aku Jadi Orang Yang Sedang Membutuhkan Pertolongan Lalu Ada Orang Yang Menolong Aku Suka Citanya Aku Membutuhkan Pertolongan Eh Orang Itu Tidak Menolong Aduh Betapa Sedih Maka Belajar Dari Peristiwa Aku Pernah Mengalami Kemurahan Hati Allah Melalui Aneka Peristiwa Maka Mari Kita Juga Murah Hati Kalau Perlu Mempersembahkan Diri Kita Untuk Tuhan Jadi Hari Ini Pelajarannya Adalah Persembahan Paripurna Yaitu Persembahan Diri Kita Sendiri Dan Diri Kita Itu Mempersembahkan Sesuatu Dengan Rendah Hati Dan Murah Hati Tuhan Sertamu Dan Sertamu Juga Semoga Kita Sekalian Dan Perjuangan Hidup Kita Diberkati Oleh Allah Yang Maha Kuasa Bapak Dan Kutra Dan Roh Kudus Amin Terima